Mata kuliah bisnis proses atau proses bisnis, supoko bahasan, pengertian dan kedudukan rencana bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Bagelty Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor, asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, Research Fellow Inti International University Malaysia, serta Research Fellow Chun Hua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang di ASU, antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BBHCM, data basis, data structure, ERP, information system, ITSM, management system, supply chain management, system analysis and design, algorithm and programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablon New Zealand dan UNPAR Indonesia, kemudian ada sebagai konsultan, baik di Bina Akademik Research Community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Mata kuliah dan prasyarat, selamat datang di mata kuliah bisnis proses atau proses bisnis, untuk jenjang serjana pada program studi sisi informasi, fakultas ilmu komputer. Mata kuliah proses bisnis ini memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu pengantar bisnis. Tujuan instruksional umum atau TU, secara umum mata kuliah ini menyajikan materi tentang penyusunan rencana bisnis. Tujuan instruksional khusus, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian atau hakikat, ciri dan cakupan rencana bisnis, serta kategori bisnis dan bentuk bisnis. Pokok bahasan, pengertian atau hakikat, ciri dan cakupan rencana bisnis, serta kategori dan bentuk bisnis. Pokok bahasan meliputi pengertian dan hakikat rencana bisnis, penyusunan dan sistem antarusahaan bisnis, serta kategori dan bentuk bisnis. Terima kasih telah menonton!